Lalu apa yang harus dijatuhkan biar ada efek jerak buat klub sama supporter? Itu adalah sanksi. Tuh kan nih bahasanya, sebentar. Efek jerak untuk supporter dan klubnya. Nah itu adalah sanksi yang berdampak langsung sama posisi kelas semen. Tidak disambut begitu baik gitu, kayak adakah kecewaan juga di sini gitu Kang? Mungkin bisa dijelaskan. Nah ini fatal ini ya. Jadi saya kira oke lah, persip kepengelolaan secara bisnisnya oke gitu ya. Tapi untuk mengelola supporter ini saya pikir masih jauh dari kata bagus ya. Ini bukan berbicara kayak siapa yang benar siapa yang salah. Tapi inilah kata yang bisa untuk membangun gitu bersama gitu ya Kangnya. Jadi gak perlu dipanggil saja di Eko Macan gara-gara bagusin Jekmania ya. Tetap Eko maung ya. Kita serang apa kan jangan gitu. Jangan sampai begitu lah gitu ya. Jadi saya harapkan peristiwa di Bandung itu yang kemarin itu udah betul-betul titik paling rendah deh gitu. Halo Soccer People ketemu lagi di Soccer Lover yang akan membahas informasi terkait dunia sepak bola. Baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Gak cuma yang ada di lapangan hijau tapi juga yang terjadi di luar lapangan hijau. Yang paling dekat nih kita akan membahas sesuatu yang terjadi dari pekan ke-6 gelaran BRI Liga 1 2024-2025. Dari laga panas yang tersaji di Sijalak Harupat Bandung. Pertemuan elokasi kewantara Persib Bandung yang berhadapan dengan Persija Jakarta. Laga ini menjadi panas karena kebahagiaan Persib Bandung yang meraih 3 poin di kandang dengan 2 gol yang diciptakan. Ini sedikit ternodai dengan adanya kejadian atau insiden atau konflik yang bisa dikatakan kayaknya konflik internal nih. Tapi daripada saya salah saya akan berbincang nih bersama dengan seorang peneliti hukum olahraga yang juga merupakan Bobo Toh Persib. Sudah hadir bersama kami. Bung jangan deh karena orang Bandung. Kang Ekonur Kristianto atau yang akrab disapa dengan Kang Ekonur Kang. Apa kabar Teh Sela? Saya gak apa-apa ya, mungkin juga Sela ya. Iya dong. Kita pokoknya hari ini Kang dan juga Teh gitu. Kang ini tapi, wah ini di luar dugaan sebetulnya ya. Bagaimana kita tahu mungkin banyak masyarakat yang mengantisipasi untuk yang dikhawatirkan adalah terjadi gesekan atau terjadi sedikit ya insiden-insiden mesra. Karena biasanya kan Persib Bandung dan Persib Jakarta aja-aja gitu ya kejadian-kejadiannya yang diantisipasi gitu. Tapi ternyata yang mengejutkan kami semua adalah tentu, wah ini semacam ada konflik internal yang berasal atau bermula dari semacam gulungan bola salju gitu. Yang akhirnya tumpah kemarin gitu. Yang terjadi di Sejalak Harupat Bandung. Tanggapan Kang Eko. Iya jadi kalau kita lihat ya insiden kemarin itu kan jelas. Pemicunya itu bukan hasil pertandingan. Betul. Karena Persib main bagus atau kita anggaplah itu perfect ya karena menang di skor 2-0 untuk pertandingan big match. Jadi hasil pertandingan gak ada masalah itu menyenangkan semua. Tapi kenapa terjadi turun ke lapangan ya, pitch invasion. Itu ternyata kalau kita telusuri ya, kita rangkai-rangkai ya itu memang berkorelasi dengan kejadian kurang dari seminggu sebelumnya. Jadi ada dua insiden tuh. Tadi aku bilang kan gulungan bola salju gitu ya, bukan semata-mata kejadian yang baru aja sih benarnya. Jadi yang pertama itu, ini trigger-nya aku ngomong trigger-nya ya Tela ya. Yang pertama itu adanya dugaan pelecehan secara verbal terhadap bobotoh perempuan oleh match steward. Yang kedua itu adalah intimidasi yang dilakukan oleh pemain dan ofisial terhadap bobotoh yang kecewa dengan hasil pertandingan. Di pertandingan sebelumnya ya, di ajang Asia. Nah, dua kejadian ini memicu demonstrasi beberapa hari sebelum pertandingan gitu. Nah, apakah cukup tiga ini? Ini trigger. Karena ya rangkaian antara dugaan pelecehan, lalu juga intimidasi dan demo itu. Itu sebelumnya juga ada kejadian di tahun-tahun kemarin ya. Itu ada demonstrasi besar beberapa kali bahkan ya, tuntutan bobotoh. Jadi ada kekecewaan terkait tiket yang gak puas ya dengan pengelolaan tiket dan lain sebagainya. Tapi kejadian di tahun lalu itu, itu bisa kita katakan didinabubukan oleh gelar juara ya. Jadi walaupun bobotoh kesel, ingin protes, ngedumel, tapi ketika Persib juara, euforia. Tapi tetap bahagia ya, udah deh gitu ya. Udah deh, kita juara kok. Karena kan indikator utamanya kan prestasi ya, juara gitu. Nah, di tahun ini ada tuh dua kejadian itu plus demo itu mungkin jadi trigger. Soalnya kalau saya perhatikan, ini baru pertama kali kejadian loh. Steward jadi sasaran saya lah ya. Jadi kejadian bobotoh Persib turun ke lapangan, ini bukan kemarin aja. Beberapa pertandingan yang lalu udah pernah kejadian. Bahkan ketika itu di Siliwangi itu, Persib kalah dari Persija itu bakar-bakaran. Gawang dibakar apa. Tapi apa coba, mereka gak pernah menyasar steward. Karena apa? Karena steward ini kan sebetulnya bobotoh juga. Kebetulan, tapi mereka mungkin nyari tambahan kan biasanya part time ya. Bukan full time kalau steward lagi kerja gitu. Jadi sebetulnya masih bobotoh juga. Gak pernah ada apa, mengincar steward. Baru kemarin itu di Bandung, steward jadi sasaran gitu. Ini bisa dikatakan gak sih Kang? Kalau misalkan ini seperti bentuk kekecewaan yang sudah menumpuk terhadap manajemen Persib Bandung. Yang nampaknya sekarang, ibaratnya kalau rumah tangga itu kan sebuah tim yang besar gitu kan. Dan memiliki juga fanbase yang begitu besar dan harusnya sangat solid. Ini kan harusnya kawin dengan rukun dan saling bahu-bahu membuat fondasi yang sangat kuat. Tapi nampaknya retak di sini. Iya persis ya lah ya. Jadi ini kan sangat sayang ya. Sebetulnya kan di sepak bola itu apalagi untuk klub yang seperti Persib kan beruntung sekali. Punya fanbase jumlahnya besar, masif ya. Dan militan kan. Harusnya ini kan jadi aset ya untuk mendongkrak cuan gitu penghasilan. Dari misalkan beli merchandise, lalu daya tawar ke sponsorship. Untuk kaksiar TV, terus juga tentunya penjualan tiket ya. Nah tapi belakangnya kok jadi kontraproduktif ya. Kejadian kemarin saja, itu kan pasti denda ratusan juta. Nah kok jadi kontraproduktif ya. Nah ini berarti ada sesuatu yang salah nih. Tapi sorry, tadi Kang Eko menyebutkan bahwa ada terkait dengan tim yang besar ini bisa memiliki, bisa menjadi aset gitu. Nah ini juga saya denger adanya, harusnya kan kalau misalkan fanbase yang besar gitu memiliki sebuah, dalam tanda kutip nih misalkan kita mencontohkan seperti aplikasi lah gitu untuk fanbase. Ini juga nampaknya tidak disambut begitu baik gitu. Kayak ada kecewaan juga disini gitu Kang. Mungkin bisa dijelaskan. Nah ini fatal ini ya. Jadi saya kira oke lah Persip kepengelolaan secara bisnisnya oke gitu ya. Tapi untuk mengelola supporter ini saya pikir masih jauh dari kata bagus ya. Yang pertama tadi yang saya sebutkan itu tentang konsep membership. Membership ya betul. Membership ini sebetulnya mengingkari ya akar historis Persip dengan pendukungnya. Jadi Persip ini sekarang jadi korporat, jadi PT itu kan karena sebetulnya dalam tanda kutip peterpaksaan regulasi ya. Dipaksa untuk profesional. Nah di masa lalu Persip ini kan besar ya dan mengakar bersama warga Bandung dan Jawa Barat gitu. Mereka itu dibayai oleh HPBD dari retribusi, pajak. Ini bukan berarti saya pingin ke masa lalu enggak. Yang profesional itu udah benar ya. Tuh Pak cuma artinya gini, jangan ikatan emosional yang terjalin puluhan tahun itu ya. Tiba-tiba diputus dengan embel-embel seakan-akan mereka yang bayar iuran atau membership merasa lebih berhak atas Persip daripada mereka yang tidak ikutan iuran gitu loh. Sur, ini bahasanya boleh enggak dibahasakan seperti jangan sampai kelihatan emosional yang tulus. Itu dirusak, diputus, diputus oleh PT. Betul. Jadi ini PT ini seakan-akan jadi ada segmentasi ya. Di Boboto, di supporter ya. Ada yang membership. Membership juga dibagi apa? Ada blue, ada white apa ya. Pokoknya terbagi-bagi ya. Nah itu seakan-akan kalau kalian enggak ikutan member kami, wah aksesnya dibatasi tuh. Enggak bisa begini, enggak bisa begitu, enggak bisa tiket jadi lebih sulit atau apa. Nah itu enggak benar itu. Jadi kayak kadar cintanya di-cutter sama kelas membership gitu ya. Betul gitu. Nah konsep membership ini mungkin relevan untuk klub-klub baru ya. Yang berdiri di tahun 2000 ke sini lah. Karena mereka itu kan merekayasa supporternya. Jadi klubnya duluan ya, lalu mereka, wah kita harus punya pendukung nih. Akhirnya dibentuk lah, kelompok supporter apa. Nah kayak di Bali United ya, itu mungkin pas, cocok ya. Tapi kalau Persib, yang punya lintasan sejarah panjang, terus nilai historis, segala macam. Enggak tepat seperti ini gitu. Ini apa ya, ini menyakitkan sebetulnya Sela ya. Jadi ada orang-orang yang sekian ratus ribu itu ya, itu kok jadi dihadapkan dengan kebutuhan mereka sehari-hari. Sama buat rasa cinta mereka ke Persib gitu. Ini uang bisa buat makan, bisa buat bayar sekolah, tiba-tiba ditodong buat membership Persib gitu. Buat sebagian orang mungkin gak masalah lah, murah segini. Tapi untuk warga kebanyakan kan enggak. Terus apakah ketika saya mementingkan keluarga saya, saya jadi gak cinta sama Persib? Nah itu. Aduh kok bisa bayangin lagi gimana kalau... Jadi disedih juga nih. Iya jadi sedih juga, gimana sih kalau kita dicinta banget sama tim yang kita dukung dari nol gitu. Terus harus tiba-tiba lagi ada duit nih. Tiba-tiba seakan-akan kita itu, wah kamu gak cinta Persib, gak suka itu kan. Sekali lagi ini bukan kita mengatakan bahwa sistem membership ini sesuatu yang buruk sebenarnya enggak. Itu sebetulnya. Cuma nampaknya harus ada pertimbangan-pertimbangan mengingat tadi yang Kang Eko bilang. Kita memiliki histori dan sejarah panjang lah hubungan kita sama para pendukung. Sosialnya kondisi Boboto saat ini itu enggak punya daya tawar yang bagus. Mereka enggak punya beginning position yang bagus terhadap klub yang mereka dukung ya. Boboto ini kan tadi sudah ceritakan ada demo berkali-kali tapi enggak didengarkan. Itu artinya apa? Itu artinya Boboto-nya aja disepelekan oleh klub. Ya disepelekan, dianggap remeh. Nah itu yang salah siapa? Yang salah ya Boboto-nya sendiri gitu sebetulnya ya. Mereka itu enggak punya figur ya krisis kepemimpinan. Beda misalkan. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contohnya sama Riva lah. Biar kita fair ya. Sama Jack Mania. Nah itu kan ada figur kepemimpinan yang kuat. Organisasinya rapih. Ibaratnya Persija aja kalau mau bikin kebijakan yang apa? Yang enggak sejalan dengan supporternya mikir-mikir itu pasti. Beda dengan di Bandung gitu. Gitu saya lah. Tapi saya mengimani bahwa sesuatu yang besar memang memiliki tantangan yang lebih besar juga. Mungkin ke depannya ini akan menjadi titik balik. Dimana bisa semuanya diperbaiki lagi. Rembukan diskusi gitu ya kaknya. Sekaligus ini membuktikan bahwa sistem yang baik itu bisa mengalahkan hal-hal yang bersifat kultural. Jack Mania sama Boboto kalau mau dibandingkan ya. Oh itu jauh ya. Jack Mania itu baru berdiri tahun 1997. Awalnya mungkin dulu gugung-gondrong apa ya. Sementara jejak Boboto ya di berbagai arsip itu udah bisa kita lihat di tahun 30-40. Lebih dari 50 tahun sebelumnya Boboto udah ada gitu. Tapi Jack Mania bisa sesolid ini. Bisa punya beginning position ya itu karena sistem yang dibangun gitu. Ini bukan berbicara kayak siapa yang benar siapa yang salah. Tapi inilah kata yang bisa untuk membangun gitu bersama gitu ya Kangnya. Jadi enggak perlu dipanggil saja di Eko Macan gara-gara bagusin Jack Mania ya. Tetap Eko maung ya. Maung macam tipis. Makanya gue bilang saudara tetap sebenarnya kan ya. Semangatnya tetap sama untuk terpak bola Indonesia. Aduh ampe goyang mic-nya. Nah tapi kita balik lagi ke kasus yang kemarin nih Kang ya. Ini kan sepertinya memang kayak tadi tuh buncahan kemarahan. Karena memang mungkin para Boboto menilai ini kayak kok manajemen bergerak lambat. Apalagi ini menyangkut Boboto gitu kan ya. Menurut Kang Eko gitu ya. Setuju kah kalau dikatakan? Aduh kok kan mereka memang bilang katanya akan diinvestigasi. Akan diselidikan, dibelajari kasusnya. Tapi kira-kira kalau dari hari kejadian sampai sekarang ya berarti kan udah lebih seminggu lah ya. Iya kelamaan. Akan untuk klub ya, seprofesional Persib yang harusnya memiliki SDM unggul, bagus-bagus ya. Mungkin lulusan kampus-kampus ternama, IPK besar apa. Ini sangat buruk sekali cara komunikasi mereka ya. Yang pertama tentu saja dengan supporter. Nah yang kedua untuk publik secara umum. Kan Persib itu merealise juga official statement ya. Nah itu disitu kelihatan tuh. Mereka tuh defense. Nggak mengakui bahwa telah terjadi kesalahan dan itu memang ada di mereka. Mereka tuh nyalahin lagi Boboto gitu. Misalkan minta maaf kan. Nah minta maafnya itu bukan karena kami bersalah atau karena kelalaian kami. Enggak. Kami minta maaf karena kelakuan sebagian Boboto yang membuat Boboto lain tidak nyaman. Nah ini kan ngadu domba ini. Jadi kami minta maaf. Karena ada kelakuan Boboto yang membuat Boboto lain tidak nyaman. Nah itu sebagai satu contoh ya. Sebagai contoh aja itu. Nah itu komunikasi Persib kan kok aneh ya kok bisa-bisanya persib. Jadi setiap kali official statement keluar. Di satu minggu itu kan dua kali keluar official statement. Itu malah bikin gaduh lagi itu. Suara ini jadi merasa mungkin Boboto jadi merasa kayak. Oke fine kita memiliki isu nih. Isu bersama. Tapi kenapa lo jadi nyalain gue gitu ya. Iya. Nah padahal sebetulnya jujur ya secara kultural ya. Ini orang-orang Bandung ini. Ini beda loh. Nggak sekeras teman-teman di kota lain ya. Orang Bandung itu kadang-kadang kalau dilembutin ya. Cukup kita minta maaf mengakui. Itu langsung tensinya turun. Simple sebetulnya ya. Mungkin perlu permintaan maaf dan pengakuan udah. Ini enggak defense terus masih ngotot apa. Ya udah. Makanya muncul lagi demo terus menjelang pertandingan. Udah ada. Tetap berkeliaran tuh isu-isu itu tuh. Menjelang pertandingan. Saya tuh ngikutin loh di timeline ya. Terutama Twitter ya. Satu jam dua jam menjelang pertandingan baru sepi. Fokus sama pertandingan. Nah itu. Tapi dari pagi tuh tetap masih dibahas gitu. Jadi jangan sampai kemenangan nanti kalau kita menang lupa gitu. Saya juga terkait dengan isu ini sebenarnya saya sedikit. Sedikit emosional karena papa saya juga butuh gitu. Oh gitu. Kayak di Bandung kan. Nah kita berlanjut lagi gitu Kang ya. Dengan semua yang sudah terjadi sekarang gitu ya. Sekarang kita akan membahas terkait dengan sanksi yang mungkin diterima gitu kan. Nah kalau secara kita lihat gitu kan. Apapun yang terjadi gitu ya. Ntarlah kita gak salah-salahan. Tapi kan memang harus ada sanksi yang diterima oleh manajemen Persib. Gitu. Kang Eko melihatnya sebenarnya. Iya jadi dalam penjatuhan sanksi itu. Kita ngomong ini dulu ya. Sanksi itu kan dijatuhkan oleh komdis. Jadi kita sebetulnya spekulasi yang beredar beberapa hari ini cuma spekulasi. Dugaan-dugaan, kemungkinan ya. Tapi tetap nanti yang menjatuhkan itu komdis. Komdis ini kan badan yudisial. Di bawah PSSI masih ya. Walaupun seakan-akan independen. Tapi dia tetap di bawah PSSI. Mengacunya itu sama mungkin aturan-aturan. Jadi kalau dihukum misalnya. Ada yang namanya hukum pidana. Hukum pidana itu berpikirnya matematis tuh. Kayak ada rumusnya gitu. Dikatakan A kalau terpenuhi ini, ini, ini. Mana acuannya? Ada nih di buku ini gitu. Jadi bisa dibaca gitu. Gak boleh melenceng dari situ ya. Yang jadi acuan itu adalah kode disiplin PSSI. Dan biasanya regulasi liga. Dalam artian kalau misalkan yang kejadian itu gak terpenuhi unsur-unsurnya di buku ini. Itu sanksi gak bisa keluar gitu. Tapi kan yang kemarin terpenuhi ya. Terpenuhi. Terpenuhi itu sebetulnya kita bicara tentang hal-hal yang normatif tuh. Karena kemarin seperti ini kan itu. Kalau saya lihat kategorinya ya. Itu kan perilaku buruk penonton ya. Itu ada dendanya sekian ratus juta ya. Nah lagi-lagi itu denda. Nah sekarang kita kan bicara ekspektasi efek jerak ya. Betul. Karena mungkin kalau misalkan kita ngomongin nominal gitu. Jadi kita sudah ngomongin kalau misalkan sanksinya berupa nominal. Pasti dibayar. Persip ini ya. Ini tuh finansialnya kuat sekali. Sela ya. Beberapa ini ke arah SCBD aja. Sela itu kalau lihat ada kantor-kantor itu. Itu terkoneksi sama konsorsiumnya Persip. Jadi Sela Persip ini kalau masalah duit. Ibaratnya mau didenda sekian M pun. Pasti bisa bayar gitu. Tapi mungkin bukan itu. Ya bukan itu. Makanya harus ada denda. Ada hukuman lain yang bukan tentang nominal ya. Tapi Persip pun sudah mengalami. Melebihi nominal itu udah pernah. Kayak misalkan pertandingan usiran sudah. Pertandingan usiran sudah. Lalu ditutup tribun sudah. Main di tempat netral sudah ya. Itu karena ulah bobotohnya semua tuh. Itu pernah juga mengalami Persip. Nah lalu apa yang harus diatuhkan. Biar ada efek jerak buat klub sama supporter. Itu adalah sanksi. Itu kan nih bahasanya sebenarnya. Efek jerak untuk supporter dan klubnya. Nah itu adalah sanksi yang berdampak langsung sama posisi kelas men klubnya. Gini Sela. Kecenderungan di Bandung itu kan tadi sudah cerita ya. Yang mereka benci itu bukan para pemain. Tapi manajemen. Manajemennya yang mereka benci. Atau supporter benci itu manajemennya. Makanya kalau dendanya uang. Makin seneng supporter. Wah biarin. Biar apa? Biar bayar. Biar bangkrut. Sokwe. Iya sokwe bayar. Padahal mau bangkrut. Persip punarnya. Nah kalau misalkan berupa uang. Itu supporter yang masih berpikiran sempet. Itu malah akan seneng-seneng aja. Tapi kalau misalkan pengurangan poin. Misalkan ya. Pengurangan poin. Tapi kayaknya. Degradasi gak mungkin. Tapi ada juga jenis hukuman. Di luar negeri itu degradasi ya. Itu pasti mikir penonton. Nah pertama. Itu langsung kena dampaknya ke klub. Secara keseluruhan nih. Di kelas main kan. Juara makin susah. Bisa disalib tim lain. Plus. Yang akan tersakiti itu. Teman-temannya gak ngerusuh juga. Makanya akan ada. Jadi yang marah tuh sama. Teman-teman juga marah sama yang ngerusuh nanti. Gara-gara kamu nih. Persip jadi ini. Beda sama denda uang. Tapi apakah itu memungkinkan ya. Nah itu kita lihat regulasi ya. Regulasi yang saya lihat sekilas itu. Kalau bicara kejadian kemarin. Perilaku buruk penonton. Ya memang bicara tentang nominal denda. Terus kalau misalkan ada tambahan denda. Mungkin tribun ditutup. Partai usiran gitu ya. Tapi kalau misalkan sampai pengurangan poin. Masih belum. Tapi ini harus dicoba sih lah. Maksudnya. Saya gak tau ya. Nanti komdis. Apakah ada. Namanya itu ada. Respinding gitu ya. Menemukan terobosan hukum ya. Karena mengingat kanjuruhan. Lalu mengingat kok ini kejadian lagi gitu ya. Nah apakah bisa atau enggak. Cuma kecenderungannya. Komdis itu memang berpikirnya normatif. Matematis. Berdasarkan. Perancuran udah ada. Kode disiplin yang udah ada gitu ya. Tapi kalau misalkan ya. Entah ada terobosan. Tiba-tiba pengurangan nilai gitu ya. Nah itu ini. Balik lagi tak. Ini bukan perkara gak cinta persip ya. Bukan. Ini justru ingin. Biar ke depan. Iya kalau misalkan. Yang ngomong. Misalkan yang ngomongnya Jake Mania. Mungkin karena gak suka sama persip. Ini saya cinta lah sama persip ya. Cuma saya pikir. Kalau misalkan. Berdampak sama kelas men. Nah itu bisa mikir. Karena gini saya lah. Filosofi penjatuhan hukuman. Di Komdis itu ya. Itu kan ada yang namanya itu. Dosa supporter. Ditanggung sama klub. Ini sebetulnya bagus filosofinya ya. Yang pertama. Supporter ini. Kalau misalkan dia cinta sama klubnya. Tentunya gak akan melakukan hal-hal yang. Merugikan. Merugikan pasti. Nah lalu untuk klubnya. Nih karena gak pengen dirugikan oleh supporternya. Mereka harus membina. Merangkul ya. Mengarahkan. Jangan sampai kelakuan supporternya. Malah kontraproduktif buat dia. Itu kan bagus. Makanya dosa supporter. Ditanggung klub. Jadi saling jaga. Iya. Ini yang menyebabkan. Sebetulnya perkataan netizen ya. Loh ini kan yang salah supporter. Kenapa klub yang di. Maksudnya kan kesitu gitu. Jadi biar supporternya juga gak menyakiti klub. Terus biar klubnya juga aware. Sama supporternya. Plus satu lagi. Sebetulnya ketika. Yang jatuh itu adalah hukuman. Partai usiran. Di tempat netral. Itu kan sebetulnya. Yang rugi. Penonton juga. Jadi udah bagus sebetulnya ya. Konsepnya. Cuma nanti kita lihat. Kita lihat ya. Saya bukan ngedoain persif di. Kurangin nilai. Karena secara positif juga gak ada. Cuma saya gak tau. Apakah berani gak komunis ada terobosan. Argumennya kan. Suasana ini ya. Sesuasana sepak bola. Nyawa. Kanjuruhan. Masa iya kalau didiemin terus. Kayak gini. Ntar kerusuhan lagi. Kerusuhan lagi. Ini justru untuk mencegah. Kembali terjadinya di masa depan. Berarti tadi itu ya kangenya. Kalau misalnya kita lihat. Atau berbicara mengenai potensi hukum. Kira-kira mungkin sampai saat ini. Adalah. Benda. Iya kan. Tapi kita akan lihat nanti. Seperti apa. Yang akan diputuskan. Tapi ini kan ya. Terkait dengan hal ini. Gitu ya. Kira-kira kan. Setelah banyak yang menganggap persip. Kurang gercep. Kurang bergerak. Kurang cepat. Apa sih yang menurut Kang Eko. Sebenarnya paling dibutuhkan saat ini. Pergerakan seperti apa. Solusi seperti apa. Ya jelas komunikasi ya. Komunikasi. Dan komunikasinya ini. Tentu saja kan dua pihak ini. Gak bisa tergesa-gesa. Ngobrol tiba-tiba. Apa itu pasti deadlock. Nah yang pertama. Persip itu harusnya ya. Saya gak tahu apakah udah ada atau belum. Harusnya mereka tuh punya semacam ini dong. Divisi yang supporter relation. Kayak gitu loh. Jadi kalau kita ke tempat hiburan itu ada GRO nya kan. Yang ketamu-tamu. Nah ini juga. Untuk sepak bola harusnya seperti itu gitu. Kalau misalkan saya beberapa kali lihat kayak ke Jepang gitu ya. Ada yang bisa memperlakukan supporter itu, fans itu dengan baik gitu loh. Ngerti nih. Oh ini fansnya udah tua nih. Senangnya cuma lihat-lihat. Oh ini muda nih. Dia harus diajak jalan biar energinya. Nah kayak gitu-gitu ada. Nah dengan segmen sekarang nih. Supporter persip yang sekarang. Itu kan anak-anak muda ya. Saya lah ya. Mungkin setengahnya umur saya nih. Saya umur sekarang kan 32. Mungkin mereka 17 tahun gitu-gitu ya. Jadi mereka ini adalah segmen supporter yang terpengaruh sama informasi luar itu sangat mudah gitu ya. Mereka tuh mengidentifikasi mereka tuh sama dengan supporter lain yang di luar negeri. Makanya ada segmen kasual, holigan, ultras gitu ya. Nah anak-anak seperti ini kan treatmentnya beda. Gak bisa diajak ngomong langsung atau gimana. Itu harusnya bisa tuh. Karena apa? Karena segmen supporter-supporter muda yang agresif ini kan di kota lain juga ada. Di Jakarta juga ada jenis supporter ini. Tapi apa? Mereka tuh dikenalikan oleh kepemimpinan yang bagus gitu loh. Jadi dari klubnya ini harus punya komunikasi yang bagus sama supporter. Plus dari pihak supporternya atau Bobotonya harus juga punya leader-leader yang bisa komunikasi. Satu jujuh sih. Jadi kalau ini sama ketemu oke lah. Nah terus nanti kalau misalkan terada negosiasi harus diingat. Perwakilan dari klub ini jangan profesional murni nih. Dia harus punya background Bobotoh juga. Ada beberapa orang yang saya tahu backgroundnya Bobotoh. Tapi kan bekerja di PT Persib Bandung Bermartabat. Nah itu yang diutamakan. Jangan misalkan orang yang ketika profesional kiprah di Jakarta. Tiba-tiba karena dia pinter marketing apa. Ditugaskan di Persib. Biar ada rasa. Iya tetap. Biar ada paham history dan bagaimana keinginan membangun Persibnya gitu ya. Jadi tentang sepak bola profesional ini kita gak bisa bicara hal-hal rasional semata ya. Hal emosional terus apa. Hal-hal yang ini lah sentimental masih relevan banget. Masih perlu oke. Nah Kang ini tuh ya sekarang sih kalau kita lihatkan ya Persib ini berada di posisi ketiga. Belum pernah terkalahkan. Luar biasa selamat untuk Persib dan juga para Bobotoh dukungan yang luar biasa berarti yang telah kalian berikan. Namun dengan adanya kejadian ini menurut Kang Eko ini akan mempengaruhi gak performa Persib? Harusnya enggak ya. Harusnya enggak. Maksud saya gini loh. Kalau misalkan terpengaruh ya saya agak sedikit menyalahkan pemain nih. Karena gini mereka tuh kan profesional selama gaji lancar. Ini lancar udah. Fasilitas lancar harusnya mereka tetap fokus aja di pertandingan. Kalau misalkan mereka jadi ilfil sama supporter mereka bingung. Kan kita lihat instastory beberapa pemainnya. Mereka gak habis pikir ini udah menang loh kita. Tahun kemarin juara sekarang menang. Belum pernah kalah. Kok masih gini ya. Nah itu ya itu inilah urus lah. Makanya Persib harus punya psikolog tim lah kali ya. Jadi jangan sampai pikiran seperti itu mengganggu ke lapangan. Tapi saya pikir kalau lihat jadwal pertandingan harusnya udah lah pulih lah. Udah hari ini hari apa udah pulih lah harusnya ya. Kalau pemain profesional harus gitu dong. Harusnya gitu ya. Memiliki mental profesional gitu ya. Fokus kembali untuk membangun tim gitu ya. Biar masalah yang dilahir diselesaikan. Nah manajemen yang nyelesaikan bukan pemain gitu. Nah soccer people dan juga Kang Eko. Kita lihat dulu nih ya. Ada momen-momen menarik. Kalau laga berjalan antara Persib Bandung bersama dengan Persija Jakarta. Ini dia. Ini dia laga Persib melawan Persija Jakarta selalu memang panas dengan tensi tinggi ya. Pertandingan ini digelar di Stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung pada Senin sore ini menghasilkan dua. Dua kartu merah keluar loh. Dan tujuh kartu kuning. Wasitnya emang teges banget ya. Namanya adalah Muhammad Nazmi bin Nazaruddin asal Malaysia. Jadi kartu merah pertama itu diterima oleh Firza Andika. Di babak pertama gara-gara gerakan tangannya ke Beckham Putra. Sementara di babak kedua giliran Marklop. Ikutan kena kartu merah. Sehati ya. Ini gara-gara kakinya. Kakinya iseng banget dia. Bayangkan jadi ya. Kerasnya duel berjuluk El Klasico Indonesia ini. Dan pada lega itu Maung Bandung menang 2-0 atas Macan Kemayoran. Kita berdoa ya. Semoga selalu pertandingan dapat berjalan dengan menjunjung sportifitas yang tinggi. Kerasnya kayak gimana persaingan di lapangan. Enggak apa-apa. Tapi yang penting semangat suportifitasnya itu tetap dijaga gitu ya. Gimana Kang tanggapannya ngeliat flashback laga yang berjalan. Jadi gak ada masalah. Sebuah laga yang indah gitu ya. Jadi ini laga panas Asia Tenggara ya. Bahkan terpanas lah di Asia Tenggara. Berlangsung keras. Kartu pada bermunculan itu gak apa-apa kan. Selama kondisi di luar lapangan hijaunya itu kondusif. Dan itu kondusif loh. Selama perasaan itu kondusif gitu. Kan ricu itu terjadi setelah pertandingan. Makanya agak sedikit menyesalkan dan di luar dugaan juga gitu. Harusnya kan kalau apa. Jadi ada salah satu segmen yang mudah ya. Mudah di Nina Bobokan itu adalah supporter sepak bola sebetulnya. Dengan kemenangan, euforia. Apa itu mereka tuh harusnya udah ya. Gak usah lepas lah semua beban. Nah kemarin itu enggak. Makanya berarti apa. Berarti persoalan yang dua itu. Pelecehan dan intimidasi itu. Berarti persoalan serius gitu. Karena supporter sepak bola. Yang apa karakternya itu mudah melupakan. Euforia. Ternyata memilih tetap mengingat kejadian itu. Berarti momen ini artinya. Wahan sedih lagi. Kalau kayak gini nih. Kayak bener-bener terluka gitu kan. Hati yang tulus penuh cinta untuk klub yang didukung. Akhirnya terluka juga dan udah gak tahan. Akhirnya mereka bang. Betul akumulasi. Iya betul. Nah Kang Eko dan juga Soccer People. Hingga pekan ke-6 BRI Liga 1. Para penjaraan lokal mulai menunjukkan kualitasnya nih. Dengan menambah pundi-pundi gol. Mereka kini bersaing dengan para pemain asing. Di daftar pencetak gol terbanyak. Kita lihat yuk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini Dimas Derajat udah golin lagi. Apakah David Dasilpa. Ini David Dasilpa. David Dasilpa patut waspada dengan kehadiran Dimas Derajat. Nah ini unik ya. Sebetulnya kalau ada konsep. Makin tajam apakah yang lain tersaingi. Nah di passive ini kan peranannya jelas. David Dasilpa makin agresif. Tapi Shiro ini berperan sebagai pelayan. Shiro itu banyak melepaskan peluang dia cetak gol. Tapi memberikan kepada Davidnya. untuk Dimas Derajat. Saya pikir Shiro pun akan berlaku seperti itu juga. Jadi pelayan. Jadi saya pikir gak masalah. Dua-duanya makin tajam yang makin bagus buat versif. Harapannya sih mah kebangun harmonis dan berjalan makin gacor lah. Bukan cuman permain ya. Tapi justru secara keseluruhan tim membangun sebuah. Iya betul. Kemestrinya makin dapet. Iya bener. Oke lah. Kalau gitu nah. Sekali lagi nih. Kita akan kembali. Jolotnya kita lihat dari obrolan kita tadi. Tentu kita sang-sang berharap ya Kang Eko ya. Bagaimana adanya tiket baik lah dari semua pihak deh gitu ya. Untuk bersama-sama menyelesaikan dan membangun tren baru. Membangun tren positif di sepak bola Indonesia. Iya. Jadi itu yang jelas itu harus clear ya. Karena gini. Bandung ini kan salah satu barometer sepak bola di Indonesia gitu. Terusuhan yang terus terjadi. Terus perilaku klub kepala seporten seperti itu. Nanti itu diikutin tuh. Saya khawatir ada kota-kota yang baru tumbuhan sepak bolanya menuju mungkin Liga 2 atau apa. Oh di Bandung juga begini. Oh berarti manajemen tuh harus terus di-demo. Oh manajemen harus kita serang apa kan. Jangan gitu. Jangan sampai begitulah gitu ya. Jadi saya harapkan peristiwa di Bandung itu. Yang kemarin tuh udah betul-betul titik paling rendah deh gitu. Jangan sampai ada yang lebih parah hari itu. Setuju. Oke. Terima kasih sekali. Oke. Untuk waktunya. Ternuhun Kang Eko mau sehat selalu. Dan semoga apa yang kita harapkan. Yang semua yang positif dapat terwujud. Untuk satu cinta sepak bola Indonesia. Amin amin. Amin amin amin. So, kita ketemu lagi lain waktu ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.